Halo, jumpa lagi bersama saya Atira Fitri dari Masta. Di video kali ini kita akan membahas alat nebulizer dari merek ABN dengan tipe CN09. Nah oke dia, ini adalah bentuknya yaitu alat nebulizer dari merek ABN dengan tipe CN09. Bentuknya seperti ini, dari boxnya kita sudah tahu kalau alatnya ini kecil ya. Nebulizer, mungkin teman-teman sudah tidak asing lagi dengan alat yang satu ini. Nah untuk yang belum tahu, alat nebulizer ini berfungsi untuk merubah cairan menjadi aerosol. Fungsinya adalah supaya memudahkan cairan obat mudah untuk masuk ke dalam paru-paru kita. Nah pada umumnya alat nebulizer itu digunakan untuk penyakit seperti asma, kemudian ada batuk pilak, kemudian ketika tersedak. Kemudian bisa juga digunakan untuk penyakit yang lebih kronis seperti bronchitis, lalu ada peumonia, dan penyakit-penyakit lain yang berhubungan dengan saluran pernafasan. Pada umumnya nebulizer itu bisa dibagi menjadi tiga, yang pertama yaitu ada nebulizer kompresor seperti ini. Yang kita bawa ini juga kompresor, kemudian ada ultrasonic nebulizer bentuknya seperti ini. Dan ada nebulizer yang lebih ringan atau yang lebih simple, itu yang biasa disebut dengan mesh nebulizer, bentuknya seperti ini. Nah untuk jenis yang paling bening digunakan adalah jenis kompresor. Salah satu contohnya adalah yang kita bawa sekarang ini. Kemudian apa saja isi dan keunggulan dari ABNCN09 ini langsung saja kita buka. Oke seperti biasa, untuk yang pertama kita unboxing dulu alatnya. Nah bentuk boxnya seperti ini, kita buka. Oke untuk yang pertama kita dapat tempat obatnya kecil. Nah untuk kapasitas dari tempat obatnya ini terbilang kecil. Kalau dari merek lain itu biasanya sekitar 6 atau 7, tapi untuk yang merek ABN tipo ini dia hanya memiliki kapasitas sekitar 5 mili. Jadi terbilang kecil. Imut. Kemudian yang kedua, kita dapat selangnya. Tadah, seperti ini. Kemudian ada mouthpiece. Ini yang langsung dimasukkan ke mulut. Nanti kalau teman-teman belum pernah memakai, kita praktekkan di akhir video. Ini mouthpiece. Kemudian kita dapat dua masker. Yang pertama ini adalah untuk ukuran anak-anak. Kecil. Untuk satunya lagi, untuk yang dewasa. Nah perbandingannya seperti ini. Ini elastis ya. Jadi kalau digunakan itu tidak sakit. Kemudian next. Kita dapat juga filternya. Ini adalah filter udara. Di sini kita dapat lima. Oke next. Dan yang paling utama adalah alatnya sendiri. Bentuknya seperti ini. Semacam kapal gitu. Oke. Ini kabelnya sudah nyambung di sini. Kemudian seperti biasa juga dilengkapi dengan buku petunjuk penggunaan serta kartu garansinya. Untuk kartu garansi. Di sini dijelaskan. Tidak ada penjelasan tahun. Coba nanti kita lihat berapa tahun garansinya. Oke. Isinya seperti ini. Dan bagaimana cara penggunaannya. Langsung saja kita praktekkan. Oke kita praktekkan. Oke kita praktekkan bagaimana cara penggunaannya. Untuk penggunaannya ini sangat mudah sekali. Kita mulai dari mengisi obatnya. Nah untuk obatnya sendiri itu biasanya menggunakan ventolin nebul. Jadi ventolin nebul itu sudah bentuk cair. Kalau teman-teman mendapatkan obat yang belum cair itu bisa dicairkan dengan menggunakan aquades. Nah kita isi di sini. Kita coba dulu menggunakan air. Jangan sampai melewati batas maksimalnya. Kita tutup kembali. Nah. Di sini juga sudah diberikan penjelasan atau gambar dari ukurannya. Seberapa mili. Nanti bisa disesuaikan dengan kebutuhan. Oke kita simpan dulu. Kemudian kita masukkan selangnya. Di sini. Ada di bawah sini. Untuk lubang kedua lubang selang ini sama. Jadi bebas mau memilih yang mana. Coba kita masukkan. Nah untuk satu lubang selang lainnya itu kita masukkan ke depan sini. Kalau sudah terpasang baru kita pasang mouthpiece-nya atau maskernya. Contoh di sini kita menggunakan mouthpiece terlebih dahulu. Jadi langsung ke mulut nanti. Nah. Jadi seperti ini. Sangat mudah sekali. Urutannya adalah alat. Kemudian alat kita masukkan selangnya. Baru selang ke tempat obatnya. Setelah tempat obat baru kita pasangkan mouthpiece atau maskernya. Oke jadi seperti itu. Kita coba langsung saja. Seberapa bising alatnya. Kemudian seberapa besar partikel yang dihasilkan. Oke sudah saya tancapkan gas stop kontak. Kita langsung coba. Oh kelihatan ya. Wow. Menurut saya ini untuk watt-nya ini termasuk banyak. Karena biasanya kalau kita rekaman ini tuh biasanya nggak terlihat di kamera. Tapi ini terlihat. Dan ini langsung masuk ke mulut gitu. Next kita coba. Oh. Next kita coba pakai maskernya. Kita pakai yang kecil. Kecil sekali ya. Oh. Wow. Nah jadi seperti ini teman-teman. Nanti kita coba pakai. Dan bagaimana cara mengganti filternya. Untuk mengganti filter. Bentar kita lepas dulu. Nah untuk mengganti filter itu sangat mudah sekali. Ada di bagian sini. Ada di bagian sini ya. Nah kita tinggal puter saja. Ini. Kita puter. Kita lepas. Dan. Kapan kita harus mengganti filternya ini? Nah kalau filternya ini tuh sudah berwarna. Mungkin kekuningan atau agak kecoklatan. Dan sudah mulai basah. Itu disarankan segera mengganti yang baru. Kalau filternya ini habis. Teman-teman bisa membeli secara terpisah di toko-toko online banyak sekali. Oke jadi seperti itu. Sangat mudah sekali. Kita langsung coba saja. Oke kita langsung coba saja. Ini sudah saya gunakan yang ukuran dewasa. Bentar kita pakai dulu. Kita langsung coba saja. Ini yang masker. Kemudian kita coba yang pakai mod piece. Nah kalau pakai mod piece itu langsung kita masukkan ke mulut. Tapi disini saya menemukan satu catatan kecil untuk maskernya. Dimana menurut saya lubangnya ini terlalu besar. Jadi kalau kita gunakan. Ketika kita gunakan itu banyak aerosol atau banyak uap yang keluar dari lubangnya itu. Jadi tidak maksimal untuk obatnya. Oke kita sudah coba alatnya. Disini saya ada beberapa kesimpulan. Ada beberapa poin-poin yang saya dapatkan. Yang pertama kita mulai dulu dari plusnya. Nah untuk plusnya saya suka bentuk dari alatnya. Kecil. Kemudian juga sangat simpel sekali. Mau ditenteng gitu. Simpel. Tapi saya juga menemukan beberapa kekurangannya. Kemudian yang pertama dari ukuran tempat obatnya. Ini terbilang kecil. 5 mili. Kemudian dari maskernya. Ini juga menurut saya lubangnya terlalu besar. Jadi tidak memaksimalkan udara yang obat yang masuk ke dalam paru-paru. Masih ada aerosol atau obat yang bisa keluar. Kemudian catatan lagi. Dimana alat ini itu belum dilengkapi dengan tas. Jadi kalau mau dibawa. Jadi kalau mau dibawa pergi-pergi atau mau dibawa kemana-mana itu harus membawa boxnya. Sedangkan kalau alat lain seperti Omron atau beberapa merk lain itu sudah dilengkapi dengan tas. Jadi lebih simpel. Tapi untuk tipe ini belum. Ya mungkin untuk beberapa pengguna tidak mengaruh. Tapi menurut saya tas itu juga penting. Nah jadi itu untuk kesimpulan dari alat ini. Tapi untuk secara keseluruhan dari speknya. Kemudian dari spare partnya itu bagus semua. Dan hanya memiliki beberapa poin-poin kekurangan seperti tadi. Terima kasih telah menonton! Nah jadi demikian video dari Kami Masta. Apabila teman-teman menyukai video dari Kami Masta. Jangan lupa like video Kami Masta. Dan juga subscribe channel Kami Masta. Dan apabila teman-teman ingin bertanya. Teman-teman bisa langsung menghubungi via WE yang sudah ada di deskripsi. Sekian video dari Kami. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di next video! Sampai jumpa di video! Terima kasih.